Karena kesulian itu berbanding lurus ketika kita menjaga perut dan lambungnya kita Nah itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul ini proses makanan Makanya kemudian diantara perkara yang bisa menjadikan kebaikan hidup kita tercipta itu ya salah satunya makanan Makanya kalau kita sering bertanya Anda yang mau masuk silahkan Makanya inilah yang kemudian menjadikan seseorang itu akan menjadikan sesuatu dalam kehidupannya itu adalah makanan Ketika makanannya itu baik maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan dalam setiap ibadah Bahkan bukan hanya ibadah itu akan terbentuk setelah dia makan yang baik Bahkan keturunannya pun akan dijanjikan lebih solid ketika kita memberikan makanan yang bersih Daripada kita tidak pedulikan makanan itu bersih atau tidak bersih dalam perkara halal dan haram Haramnya makanan itu Pak lebih menjadikan dari basinya makanan Karena basinya makanan menyebabkan perut kita muntah Tapi sesungguhnya makanan yang haram menyebabkan rusak kehidupan kita dalam syariat Rusak kehidupan kita dalam taat Karena sesungguhnya sendi-sendi ketaatan itu padam ketika sudah bersentuhan dengan makanan haram dalam kehidupan kita ketika kita meremehkan masalah itu Mungkin kita pernah mendapati kisah nyata ya Ada seorang ulama itu punya anak luar biasa disebabkan karena hanya faktor menyelamatkan dirinya dari gigitan buah Yang dia tidak rindu buah itu masuk ke dalam perutnya sampai dia pastikan buah itu halal Bapak mungkin pernah membaca sirahnya dan kisahnya seorang yang bernama Sabit Sabit ini seorang ulama, bukan ulama, seorang pencari ilmu Ketika dia menetapkan akan mencari ilmu pada satu tempat Jalan dia, tiba-tiba dia menjumpai ada apel Tergeletak di samping, di pinggir jalan Karena rasa lapor dan dia tidak punya bekal Tanpa pikir panjang, dia ambil apel itu Apel di pinggir jalan, dimakan Setelah makan apel itu, dia merasa agak kenyang Dia lalu tiba-tiba terlihat, ya Allah Ya salam, apelnya belum tahu ini miliknya siapa Apa Pak di pinggir jalan Mungkin kalau kita, lah wujud maaf Kalau kita sayang, mungkin gitu Tapi tidak bagi Sabit Kemudian dia melihat mana itu kebun apel yang paling dekat Ternyata tidak jauh dari tempat dia makan apel itu Ada kebun apel, ada ladang apel di situ Kemudian didatangi ada orang tua, dia temui di situ Kemudian dia minta maafi Allah, ini mungkin ada apel yang kemudian jatuh Kemudian sampai terseret tempat di sana, saya ambil, saya makan Saya minta keriduannya apel itu, karena apel itu sudah aku selesai makan Maka penjaga tua itu berkata, nak, ini bukan kebunku, ini bukan ladangku Saya ini hanya penjaga tua, diberikan amanat untuk menjaga ladang apel itu Lalu mana Pak milik dari kebun apel ini Ditunjukkanlah jalannya, dan ternyata rute perjalanan rumah orang yang memilih kebun apel itu jauh Dengan rute perjalanan dia ketika mencari ilmu Berbalik 180 derajat Mikir dia, ini kalau saya minta ini, nanti saya tidak jadi mendapatkan hadis Tapi kalau saya tidak meminta ridhanya, bagaimana nasib apel itu ketika di dalam urutku Masya Allah Orang itu kalau sudah mulai perhatian sama makanan Pak Pastikan cahaya ketaatan imannya itu sudah mulai tumbuh Makanya para salaf itu berkata, kalau orang sudah mulai bertanya ini halal atau tidak Itu berarti salah satu di antara indikator iman yang sudah mulai muncul Dia kemudian akhirnya mencari itu kemudian Tumatwa tadi dan ketemu Dan ketika ketemu orang itu membukakan pintu Terjadi dialog, ada apa kamu datang? Siapa kamu nama saya? Sahabit, apa yang kamu inginkan datang ke sini? Saya menemukan apel Pak di pinggir jalan Lalu hajatnya apa dengan diriku dan urusannya apa? Iya, saya sangka kapel itu adalah milik dari kebunmu Dan saya kemudian khawatir apel itu tidak sah dan tidak halal di hadapan Allah ketika aku belum meminta isu Orang tadi Pak sahib, pemilik dari kebun apel itu langsung di dalam hatinya terbetik Ini pasti orang soli, orang faham Karena dia sampai melibutkan apel yang dia makan, padahal itu cuma apel Langsung dia betul-betul bergembira di dalam hatinya dan kemudian berkata-kata Sudah gini aja, kalau memang kamu ingin untuk menembus apel yang telah kamu makan Sumpah, sederhana, kamu harus nikahin anak saya Tapi anak saya buta, anak saya tuli, anak saya tidak bisa ngomong Masya Allah Apel ditebus menikahi seorang wanita, buta, tuli, bisu Maka dia berpikir, ya Allah apakah sebanding itu apel satu yang kemudian saya makan Sebanding dengan saya menikahi seorang wanita yang bisu tuli Buta Tapi karena ketakutan beliau bahwasannya apel itu bisa menyebabkan beliau masuk neraka Dan beliau khawatir agar apel itu bisa hancur kehidupan akhiratnya Akhirnya dia mengatakan siap, insya Allah Kalaupun dengan itu bisa meridui apel yang telah aku makan, aku siap nikah dengan putrimu Walaupun buta, iya Walaupun tuli, iya Walaupun bisu, iya Masya Allah Dan kamu tidak usah ketemu dan melihat putriku sebelum terjadi yang pernikahan Masya Allah Itu syarat yang aku tetapkan Kamu terima alhamdulillah, tidak terima juga silahkan Karena dia di atas angin daripada yang makan apel itu, yaitu adalah sabit Sabit akhirnya menyetujui itu Akhirnya dia setuju dengan apa yang disampaikan oleh sahib Pemilik kebun apel itu Nikahlah mereka Ketika sudah nikah, sudah lemes itu Ya Allah, bisu, tuli, buta, ini apain kita sayang Abis ini ngapain saya Betul, bisu, tuli, buta Akhirnya kemudian pemilik kebun apel itu mengatakan Itu anakku di sana, sudah didandanin oleh keluarganya Sudah kemudian halal untuk menjadi milikmu Silahkan datang, silahkan amalkan sunah ketika bertemu dengan istrimu yang baru saja kamu halalkan Akhirnya dia mendatangi kamar itu, pak Dan adatnya sebagai seorang pencari ilmu, orang yang baik Sabit ini kemudian mengetuk pintu sembari memberikan salam Walaupun dia tahu, pasti tidak dengeri, pak Assalamualaikum Ternyata dibalik pintu itu Ada wanita yang menjawab Dengan suara khasnya seorang wanita Waalaikumsalam Kaget dia, pak Wah, balik lagi dia Ditemuin sama pemilik kebun apel Kenapa kamu mau jadi masuk? Salah kamar Karena dia tadi jawab Katanya bisu Enggak ada salah kamar Itulah kamarnya Akhirnya dibuka, pak Dan yang dia temui adalah seorang wanita yang begitu jelita Tidak buta Tidak bisu Tidak tuli Kemudian wanita itu berkata kepada Sabit Bapakku mengatakan aku buta? Iya Karena Bapakku mendidikku supaya aku buta terhadap perkara dosa Bapakku mengatakan aku tuli? Iya Karena Bapakku tidak pernah memperdengarkan kecuali ayat-ayat Al-Quran dan hadis nabi semenjak aku kecil Bapakku mengatakan aku bisu? Iya Karena sesungguhnya aku dilarang betul oleh Bapakku untuk mengucapkan kata Kecuali kata-kata yang mengandung kebaikan Dan ternyata wanita yang dia temui, pak Wanita yang 180 derajat Apa yang dia bayangkan? Seorang wanita jelita Putih dari seorang saudagar yang memiliki banyak kebun Dan akhirnya menikah dengan Sabit Seorang laki-laki yang menjaga perutnya dari sesuatu yang keram Sabit Ini kan bercampur Lahilah seorang anak yang bernama No'man bin Sabit Bapak tahu siapa No'man bin Sabit? No'man bin Sabit adalah Imam Abu Hanifah Rahimahullah ta'ala Yang kita kenal menjadi salah satu ulama besar dari empat madhab Salah satunya adalah Imam Abu Hanifah Disebabkan apa? Menjaga dirinya dari makanan haram yang dia temukan di pinggir jalan Jangan salah ngambil kesimpulannya Oh berarti kalau ingin dapat anak sol itu harus nyari apel di pinggir jalan Tapi kemudian disitu kita menemukan itulah bagaimana keberkahan makanan Jadi disitulah kita menahami Inilah perkara pertama yang sering kemudian berputar-putar dalam kehidupan kita Kalau kita kembalikan kepada poin pertama Kalau kita suka bertanya Apa yang menjadikan saya tidak pernah dawam Dawam itu terus-menerus untuk melakukan kebaikan Semua niatan kebaikan itu selalu gagal Di perjalanan itu urung untuk kita laksanakan Patah semangat kita melakukan kebaikan itu Tidak pernah lahir istiqamah dalam kehidupan kita Ngaji kalau semangat ngaji Kalau sudah turun tidak pernah ngaji lama Sampai ketika kemudian ustadnya ketemu Luka ketemu lagi pak Terakhir ketemu belum ada jenggotnya Sekarang jenggotnya sudah panjang Karena saking lamanya tidak pernah ketemu sebelumnya Maka bisa jadi tidak dawamnya seorang saya Seorang anak dan bapak Untuk melakukan satu kebaikan Yang pertama Ada makanan yang tersinggol dengan haram Ketika kita lalai memperhatikan bagaimana kebersihan makanan itu Makanan itulah yang menjadikan kita tidak mampu istiqamah Dalam kehidupan kita beribadah sama Allah Jadi maaf-maaf kata ini Untuk saya Kalau bapak ketika romantun rajin Sekarang kok tidak rajin Ketika romantun kita Semangat terawihnya Kok sekarang tidak semangat kita melaksanakan selama lain Maka diantara banyak faktor dan variable Untuk menjelaskan itu Salah satunya Mungkin pada bulan shalom dan tulpada ini pak Kita sudah mulai memasukkan kembali yang haram Kita sudah mulai memasukkan kembali yang syumhat Sekalinya yang haram dan syumhat itu masuk ke dalam perut kita Semua sendi ketaatan Tidak akan pernah mampu berkumpul dengan makanan yang tersentuh dengan yang haram Dan itulah diantara masalah yang kita jumpai Makanya memastikan seluruh urusan harta kita Itu betul-betul dengan harta yang benar Harta yang jelas Itu penting Dan yang kedua Memastikan kalau kita membeli barang Pastikan betul bahwasannya Disitu ada lapel halalnya Itu membantu kita untuk menenterangkan iman kita Maaf ya pak Maaf ya ibu Kalau bapak dan ibu mendapatkan pasangan Yang sampai selalu berkata sama bapak dan ibu Ini tidak ada lapel halalnya mas, pak Jangan dibeli Ini tidak ada lapel halalnya mi Jangan dibeli Jangan kita sekali-kali pernah berkata Alah ribet banget sih hidup sama kamu itu Enggak ada halalnya emang Kenapa sih Jangan begitu Dia hanya berusaha untuk menjaga keselamatan perutnya Karena bisa jadi dengan perkara itulah yang akan mengolongnya nanti ke akhirat Ketika melakukan itu karena apa Emang lapel MUI sudah menjamin Memang tidak menjamin 100% Yang dilapel MUI aja belum menjamin Apalagi yang tidak dilapel Dan itu satu kebaikan membuat kita insya Allah Itu yang pertama Yang kedua Persoalan yang kemudian sering kita jumpai adalah Kenapa kadang-kadang hidup kita Kita merasa berlangsakan gitu Padahal kemudian kita merasa kita punya kelebihan Ataupun bapak dan ibu pernah menjumpai seseorang itu Kelihatannya baik, kelihatannya pintar Banyak kelebihan yang dimiliki olehnya Tapi ternyata kita menjumpai orang ini tuh pintar Sering sekali mendapatkan proyek-proyek besar Tapi ternyata selalu gagal dan selalu gagal dan hidupnya Maaf berlangsakan kalau kata orang Betawi Padahal harusnya dia lebih beruntung dalam tanda kutip daripada saya Tapi sering sekali kita menjumpai masalah-masalah dalam hidupnya itu Terus datang kesulitan-kesulitan dalam hidupnya itu Dan dia sendiri bingung ketika menghadapi itu Ataupun itu pernah kita dapatkan Tiba-tiba hidup kita jadi susah Sampai kemudian kadang-kadang kita bingung Ini masalah yang saya hadapi ini sebenarnya apa sih Maka kemudian terkirmen menyatakan dan menjawab untuk kita Kalau kemudian kita mendapati persoalan diri kita Sudah mulai kemudian ribut Sudah kemudian kita mendapatkan masalah Masalah itu bertubi-tubi Sampai kemudian masalah itu kita melihat tidak ada ujungnya Dalam setiap masalah yang kita sedang hadapi itu Padahal secara kalkulasi di atas kertas kita ini adalah orang yang punya kelebihan Dan bisa menyelesaikan masalah itu Tapi ternyata kita juga gagal untuk menyelesaikan masalah itu Ulama mengatakan Kalau ada yang tidak beres dalam hidupmu Pasti ada yang tidak beres hubungan kamu dengan orang tua Ini yang kedua Makanya kita kemudian diingatkan di dalam surat Al-Akhaf ayat yang ke-15 Dalam surat Al-Akhaf ayat yang ke-15 Allah kemudian berfirman kepada kita Surat Al-Akhaf ayat yang ke-15 Surat Al-Akhaf ayat yang ke-15 Surat Al-Akhaf ayat yang ke-15 Maka diantara penjelasan pada ayat ini dikatakan Allah itu menggandingkan antara syukur kita kepada Allah itu digandingkan dengan perintah syukur kita kepada orang tua Kenapa? Karena ternyata kebaikan hidup kita itu tidak akan pernah lepas dari kebaikan kita Berterima kasih kepada orang tua kita Makanya sampai kita menjumpai apa yang dikatakan oleh Rasulullah Dalam sebuah hadis rendah Rasulullah mengatakan Tidak ada kebaikan Ya Allah segerakan kebaikan itu untuk dibalas di dunia Kecuali kebaikan kita kepada orang tua Dan tidak ada kejahatan yang Allah balas di dunia sebelum kejahatan itu nanti dibalas di akhirat Kecuali kejahatan itu kepada orang tua Makanya maaf Kalau kita sering menjumpai diri kita Kau ternyata kehidupannya itu Penuh dengan ketidakberesan hidupnya Di antara penyebabnya dan peminculnya Pasti ada yang tidak beres hubungan dia dengan orang tua Yang saya katakan disini bukan harta loh ya Bukan materi dan bukan kerjaan apapun itu Entah dia tiba-tiba dapat masalah Nggak pernah berhenti masalah itu Pasti ada yang salah dalam kehidupan dia bersama orang tua Karena kita mendapati para ulama menempatkan Tidak ada amalan yang paling besar setelah amalan beriman kepada Allah Kecuali adalah berbakti kepada orang tua Makanya kita jumpai Ada seorang sahabat minta izin untuk berjihad bersama Rasulullah Nabi tahu latar belakang orang ini Punya orang tua yang tua Nabi bertanya Kamu punya orang tua? Punya ya Rasulullah Tafihi mahafajahid Kepadanya lah kamu berjihad dulu Sebelum kamu berjihad Mambilah kalimat Allah Allah itu pak Tidak pernah menyamakan Kedudukan muslim dan kafir Dalam satu posisi yang sama Kecuali hanya pada satu tempat Ketika mereka menjadi orang tua Kalau mereka menjadi orang tua pak Mau kafir kak Mau muslim Maka kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya Saking besarnya kedudukan orang tua Di hadapan Allah Makanya maaf kata pak Kalau ada orang tua sampai bunuh anak Dalam literatur hukum Islam dan syariat Islam Orang tuanya tidak bisa dikisos Kenapa? Kisos terhalangi ketika ada hubungan anak dan bapak Sampai terjadinya pembunuhan Makanya nabi sampai berdata Ancawamalukah liabikan Kamu dan hartamu itu milik orang tua Jadi maaf kata ini Kalau tiba-tiba saya ini ditanya sama bapak Saya telpon Bekening kamu ada berapa? Bekening saya ada 60 miliar pak Contoh Terserah saya Ngosok 6 juta Anda yang apa? Contoh Bekening saya ada 60 miliar pak Ya sudah Urusin ya Seminggu ini harus ditransor Bapak lagi butuh Untuk bangun masjid saya ambil uang muslim Saya mengatakan tidak Saya dosa pak Orang tua saya tidak salah Kenapa? Saking besarnya kedudukan harta kita Dipegang sama orang tua kita Makanya maaf ya Saya pernah mendengar di Youtube itu pak Ada sebuah kajian di Youtube Ada seorang ulama Mengadakan salam langsung Kalau televisi-televisi Arab Saudi itu kan Sering sekali ada ulama-ulama besar duduk Kemudian nanti ada tanya jawab Antara narasumber dengan Responden Yang melihat acara itu berlangsung Kemudian ketika dibuka Tanya jawab pak Ada salah satu pertanyaan di ujung telpon Dibuka sama pembawa acaranya Kemudian dipersilakan untuk bertanya Dia bertanya Ya Sheikh Orang tua saya itu Numpang sama saya Baru ngomong itu pak Langsung diputus Sama Sheikhnya A'id al-so'ah Tolong ulangi lagi dong Pertanyaan sama apa lagi Begini Sheikh Orang tua saya itu Numpang sama saya Kemudian saya mutus lagi Pulangi lagi pertanyaannya Yang benar pertanyaannya Orang tua saya Numpang sama saya Pulangi lagi pertanyaannya Sampai korespondennya itu Sedikit kesal dan berkata Ya Sheikh Sa'id al-so'ah Tolong izinkan saya menyelesaikan pertanyaannya dulu Kemudian Sheikhnya marah pak Dijawab sama Sheikhnya Langsung Ya Allah A'id al-so'ah Tidak Saya tidak akan misi Kamu izin untuk melanjutkan soalan Pertanyaan kamu Kamu salah pertanyaannya Bukan mereka yang numpang sama kamu Tapi kamu yang numpang sama mereka Langsung kemudian Sheikhnya Mengatakan kepada pembawa acara Yaitu putus saja telponnya Supaya dia belajar dulu dengan pertanyaan yang diajukan Sebelum nanti betul-betul pertanyaan Disitulah kita faham Itulah kedudukan orang tua pak Makanya kalau ada masalah dalam kehidupan kita Apapun itu Sampai urusan kita Sama anak itu Pasti ada hubungannya Hubungan kita dengan orang tua Tidak ada satu ibadah yang turunannya begitu banyak Kecuali ibadah itu adalah orang tua pak Sampai anak-anak kita itu Termasuk turunan dari masalah kita dengan orang tua Makanya kan sampai kita mendapati Para ulama menyampaikan kan Kedudukan anak itu sama dengan kedudukan kita dulu Ketika memperlakukan orang tua kita Makanya Wahab bin Munabi sampai mengatakan Siapapun yang hormat sama orang tuanya Cash kontan Allah akan ngasih anak yang hormat kepadanya Persis sebagaimana dulu dia hormat kepada orang tuanya Tapi siapapun anak yang tidak pernah hormat sama orang tuanya Allah ngasih kontan Cash persis Sebagaimana dulu dia tidak pernah hormat kepada orang tuanya Maaf kata nih Kita jarang ini ngobrol dengan orang tua kita Persis itu Allah akan kirimkan anak yang akan jarang ngobrol dengan kita pak Persis dulu kita memperlakukan orang tua itu Maka anak itu akan memperlakukannya sama orang tua kita Maaf nih kalau kita bakhil sama orang tua Ada apa-apa kita pikir gitu Dan lebih mengedepankan dan mendahulukan istri kita Atau suami kita Atau istri kita Atau keluarga kita Daripada orang tua Allah akan kirimkan persis pak Semacam itu pak Karena Rasulullah sudah bersabda dalam hadis Tidak ada kebaikan yang Allah segerakan di dunia Kecuali kebaikan sama orang tua Tidak ada kejahatan Yang Allah segerakan di dunia Kecuali kejahatan itu Disegerakan adatnya di dunia Sebelum di akhirat Kejahatan kepada orang tua Makanya kalau kita melihat ada saudara kita Teman kita hidupnya berlangsakan gitu Teman satu kantor Tapi selalu dia curhat sama pak Hidup saya enggak pernah beres-beres ya Coba tanya deh dengan baik Kamu ada enggak masalah dengan orang tua Karena pasti salah satu di antara pemicu masalah Dan tidak Beresnya persoalan hidup kita itu Ya salah satunya tidak Beresnya hubungan kita dengan orang tua pak Makanya sampai kemudian kita mendapati Kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan orang tua Para salaf sampai mengatakan Allah jamin Allah akan rapikan hidupmu Selama kamu sudah merapikan hubungan kamu dengan orang tua Makanya kan saya aja pernah baca pak Etnis Cina nulis di sebuah pesan berantai Ini sudah sering saya sampaikan ini Orang Cina pak Komunitas Cina ini non muslim Itu nulis Saya perhatikan teman-teman saya Komunitas saya ini yang sukses dalam bisnis itu saya perhatikan satu persatu Ternyata saya menjumpai dan mendapati Teman-teman saya yang sukses Itu karena mereka memperlakukan ibu mereka itu kayak raja Reziki mereka dan bisnis mereka kayak raja Tapi kalau saya jumpai ada teman saya terlihat utang Terlihat masalah perempuan Masuk penjara Kalah judi Dan semua masalah-masalah kriminal dan pidana yang dihadapi Tidak selesai-selesai itu saya perhatikan ini teman-teman saya kenapa ya Oh saya selalu mendapati benar merah yang menyamakan satu dengan yang lainnya Benar merahnya apa? Mereka memperlakukan ibu mereka kayak pembantu Makanya lulusan hidup mereka itu kayak pembantu Jadi inilah yang menjadikan kita memahami dalam surat ini Kalau kita sering bertanya Lulusan ini punya banyak kelebihan Tapi kenapa kok hidupnya berlangsakan terus Itu pasti ada masalah dengan orang tua Makanya saya maaf ya pak Kalau ada anak sudah mulai memburuk-memburukkan orang tua Saya tidak mau deket pak Kenapa? Lulus sama ibunya saja tidak baik apalagi sama kita pak Kalau sama ibunya saja sudah tidak berharga itu Semua yang dilakukan ibunya Padahal kita paham air susunya ibu harus dibalas Kita harus paham keringatnya seorang ayah itu ada harganya Yang harus dibalas dengan baktinya kita kepada mereka Kok santai kemudian ada orang Walaupun dia tampaknya soli Tetapi kemudian dia memburukkan ibunya Walaupun dia mungkin benar Cara dia memburukkan ibunya di hadapan orang Sudah cukup bagi saya untuk mengatakan Dia bukan orang baik di hadapan Allah Kenapa? Kesolian itu berbanding lulus dengan tiket baktinya seorang anak kepada orang tuanya Dan itu sudah dikenal ijma oleh para ulama salaf terdahulu Semuanya sepakat tentang itu dan tidak ada yang berbeda Masalah itu Makanya maaf-maaf ya Sampai urusan jihad sekalipun Ada orang yang kemudian jihad Matinya juga karena Mambillah kalimat Allah Niatnya ikhlas Fisabilillah dia mati Tapi kalau dengan dia berjihad Disertai dia-dia neraka sama orang tua Dia bisa langsung masuk syurga secara otomatis Sebagaimana teman-temannya langsung masuk syurga Dia ditempatkan di tempat yang disebut tempat araf yang tinggi Di depan syurga di atas neraka Tapi tidak bisa langsung masuk syurga Kenapa? Karena darah yang menetes ketika berjihad Mengharamkan dia masuk neraka Karena darah kalau menetes kalimat Allah Dia bisa masuk neraka Tapi juga dia tidak bisa masuk syurga Kenapa? Syurga tidak pernah dilewati Sama orang yang pernah duraka Kepada orang tuanya dan tidak bertahun Makanya inilah yang menjadikan kita Merhatikan gitu Kok hidup kita belah? Misalnya ini Ini pasti ada hubungan kita yang kurang benar Sama orang tua kita ini Bapak kemudian maunya utang Buennya tidak selesai-selesai utang itu Padahal sebenarnya secara hitungan Bapak itu Saya itu sudah bisa menyelesaikan utang itu Harusnya Kok tidak selesai-selesai? Ini pasti ada hubungan kita yang kurang ramah dengan orang tua Sampai Allah berikan hidup kita agak berantakan dalam masalah itu Saya punya kisah nyata ini Pak Ini Kisah nyata ini di era Bekasi Bukan dari Guntaro Karena saya tinggalnya di Bekasi Saya punya seorang jamaah Jualan madu Pak Habatul Sauda Jualan madu Jualan Habatul Sauda Maka ketika beli jualan madu Habatul Sauda itu Pernah ada salah satu konsumennya datang itu Termasuk anggaran Itu tampak pada waktu hari itu ketika beli itu Kalut gitu Wajahnya itu Pucol gitu Katanya lagi banyak masalah Ditanya dia berani Pak Ada masalah ya Pak Ya mencoba untuk basah nasi Dengan konsumen Kemudian Bapak itu Ya Pak Saya ada masalah Pak Apa Pak Allah memberikan berkah pertemanan mereka itu Ngalir aja mereka ngabur gitu Iya Pak Saya punya anak itu satu Sematawa yang susah Betul didiknya itu Pak Masya Allah Anak saya itu candu dengan game online Pak Yang sampai menjadikan Dia itu pindah dari satu wanit ke wanit yang lainnya Ini terjadi 4 tahun 5 tahun lalu Pak Ketika masih ada permainan game online di wanit itu Rahna rok Nah krak rok Apa itu Yang kemudian orang itu di Wanit-wanit kalau main Kalau sekarang kan sudah di game Di handphone Anak saya itu sering tidur di wanit itu Istri saya sudah keluar lahan itu Setiap malam itu nyari anak saya Di mana ini wanit ini Dan sering bertengkar Kalau nyari anak saya untuk pulang Kenapa Yang namanya ibu kan gak bisa teges Akhirnya saya Pak Pulang-pulang dari kantor Kadang-kadang pingin istirahat gitu Suasana rumah sudah tegang Kenapa Saya harus nyari anak saya Harus maksa anak saya pulang Kadang-kadang akhirnya saya capek Letih Akhirnya Setiap masalah-masalah dikit pun Akhirnya jadi besar Kemudian Sampai jual ini Pak Murid saya di Bekasi Timur Itu Beliau ngomong gini Maaf nih Pak Saya boleh nanya gak Pak Saya Boleh Masih punya orang tua gak Pak Masih Lengkap Pak Lengkap Ada masalah gak sama orang tuanya Gak disangka Pak jawabannya Ternyata Iya saya punya masalah dengan orang tua Saya berlengkap sama bapak saya Terhadap satu perasalan Yang saya anggap prinsip Empat tahun saya gak bicara Dan itu berakibat pula Saya tidak bisa Akhirnya mengganggu lah Hubungan saya dengan ibu saya Karena ibu saya Menurut saya memihak kepada bapak Terus kemudian Penjual ini berkata Anak Pak Yang namanya anak itu Pak Berapapun kita melakukan Kebaikan itu Tetap Akan dianggap anak oleh orang tua Pak Dan orang tua ketika Memandang kita anak itu Ya karena wajar lah Mereka itu orang tua Pak Gini aja Pak Kalau bapak mau selesai Biarin anaknya aja itu Biarin anaknya Biarin anaknya disitu Nyari diwanet Coba Bapak perbaiki saja Hubungan bapak dengan orang tua Nanti Allah akan memperbaiki hubungan anak Sama bapak Itulah yang saya dapatkan dari ustaz saya Memang saya gak pernah ngajar masalah ini lama Sama di tempat beli di majidnya Coba Pak Akhirnya bapak itu Kodarullah itu mungkin berkah ya Penjual itu mungkin orangnya soli gitu Gak marah gitu Diberita kayak gitu Langsung dia Angguk-angguk kepala gitu ya Pak Iya Coba aja Pak Daripada bapak gak pernah nyoba Gak ada salahnya kan mencoba Minta maaf aja Pak Namanya anak itu Gak usah lah kita Gak prinsip Gak prinsip Sudahlah Pak Selama bapak tidak disuruh Pada kekafiran Bapak terima aja Akhirnya singkat ceritanya Pak pulang Pak Beliau ini ketegang Orang tegang Kerjanya di Sudirman sini Di jalan Jakarta Pusat Pulang Dia cuti Pak Sampai sepekan Dia perbaiki Dia tazim Dia nangis-nangis Minta maaf sama bapaknya Gak langsung pulang Dia kembalikan Supaya mencair kembali Dia ajak bapaknya pergi Di Tegal itu Dan sampai sepekan Sepekan itu Setelah sepekan itu balik Kemudian anaknya itu Tetap Asalnya gak balik Pak Satu Dua pekan Tiga pekan Satu bulan Dua bulan Tetap masih kayak gitu Dia tetap sabar Dia perbaiki Sampai dia perbaiki Terus hubungannya Dengan bapaknya Dia telpon Diajak bicara Ngobrol-ngobrol Dengan bapaknya Terus dia lakukan itu Pak Sampai akhirnya Ketika pada satu waktu Tiba-tiba anaknya pulang Jarang pergi lagi ke Wanet Sampai bapaknya Sudah mulai curiga Ibunya sudah mulai seneng Gitu lah Anak kita sudah mulai Jarang pergi Sampai kemudian Pak Enggak jangan jalan Berhubung-berhubung Seneng dulu Kita tes dulu nih Kenapa Kok jarang-jarang keluar lagi Sekarang Ditanya kenapa Enggak pernah keluar lagi Nah gitu Anaknya enggak jawab Cuma jawab Bosan gitu Tapi bapak itu Yakin memang Masih ada masalah Enggak mau pergi lagi Enggak Mau duit ya nih Sana main lagi Di mana enggak Pak Sampai akhirnya Diajak bicara Pergi ke masjid Ikut taklim Akhirnya Masya Allah Dan ketika saya Ngajak di masjid itu Penjual itu Sama bapak ini Akhirnya dikenalkan ke saya Sampai kemudian Dikenalkan anak itu Setelah dikenalkan Saya sebelumnya Enggak ngerti Setelah anak itu Pergi duluan Bapaknya sama penjual Kormanya Penjual Mahdu itu Masih sama saya Baru cerita itu Padahal kalau bapak Melihat anaknya Ketika saya lihat itu Loh kelihatannya itu Enggak ada bekas Bahwasannya Dia itu anak yang nakal Seakan-akan anak itu Baik soli Pendiam Ramah Sopan orangnya Kampang dia Bapak itu mengatakan Saya perbaiki hubungan saya Dengan orang tua Masa Allah perbaiki kualitas Anak sama saya Itu Pak Makanya tadi Saya menyampaikan Ibadah itu Kadang-kadang Enggak punya turunan Turunannya Pak Akibat-akibat yang lainnya Tapi kalau sama orang tua Duh hatanya orang tua Kita sama orang tua Turunannya itu banyak Sampai turunan anak Pun akibat dari masalah kita Dengan orang tua kita Makanya hari ini Di antara perkara Yang kemudian kita Harus mengerti adalah Kalau kita termasuk Orang yang kadang-kadang Bertanya Kenapa hidup saya Belangsakan banget ya Padahal kelihatannya Saya ini pintar Ipe nyampat gitu Dulu aja Masya Allah Orang pada senang sama saya Kok sekarang hidup saya Kok mentok Di sini aja Itu ada Pas ada masalah Dan itu saya juga Dapetin Pak Di Jakarta Barat Ada orang Pak Orang-orang yang sepul gitu Tapi sepul itu Masya Allah Orang sebenarnya baik gitu Cuma masalahnya adalah Tanpa beli sadari Sering menyakiti ibunya Karena saya ngajar dulu Sama keluarganya Ibunya juga Enaknya juga Tanpa disadari Rasa anak Dia sering menyakiti ibunya Ya segitu-segitu aja Hidupnya Kualitasnya Tidak pernah lebih Tidak pernah lebih Padahal semua keluarganya Itu mengatakan Keluarga kita ini penting Menteri Ustaz Dapat beasiswa Keluar negeri itu Banyak Pak keluarga itu Tapi ternyata Bapak itu Dikatakan dan ditahpis Yang paling pintar Diantara keluarganya Tapi sampai Situ aja tahapnya Tidak pernah lebih Daripada itu Salah satunya Karena Kurangnya diberpakti Kepada orang tua Disitulah itu Yang kita jumpai Kalau kita bertanya Kenapa ya Hidup saya ini Belangsaka Padahal saya dari kecil Banyak kelebihannya Dan saya ini pilih Terorangnya Tapi ternyata Hidup saya mentok Di sini-sini aja Itu salah satunya Karena ada masalah kita Dengan orang tua kita Itu yang kedua Yang ketiga Kalau kita sering bertanya Tanya Yang ketiga itu Kalau kita sering bertanya Tanya Kenapa ya Kadang-kadang kita jumpai Orang kok kasar Diri kita kadang-kadang kasar Ngomongnya kasar Perbuatannya kasar Kadang-kadang kita jumpai Anak kita bisa kasar Atau jumpai teman kita Kita ngomong apa Jawabnya Nyelekit banget Sampai masuk ke Empadu kita Ini orang kok bisa gini banget ya Kasar banget Maka kemudian Ternyata sudah dijelaskan Jawabannya Yaitu Allah sampaikan Di dalam surat marian Yang ketiga puluh dua Pada surat marian Yang ketiga puluh dua Allah kemudian menyampaikan Wabarom biwalidati Walam yaj'alni Jabarong syekiyah Karena aku ini Berbuat baik kepada ibuku Maka Allah tidak menjadikan aku Jabarong Jabarong itu Kasar Naksai Satu ya Dalam kondisi aku ini Celaka Jadi kalau ada masalah Ketika kita mendapati Ada seseorang Kita lihat itu Kehidupannya kok kasar Ngomongnya kasar Gitu Bahkan ketika ngomong kasar pun Kadang-kadang tidak sadar ketika dia berbuat kasar Ketika omongannya dan ucapannya Salah satunya apa Orang ini adalah orang yang tidak lembut sama ibunya Karena Allah bersabda apa Kalau aku baik sama ibuku Dijadikan hidupku Itu tidak kasar Hatiku Dan dijadikan hidupku Jadikan celaka Makanya Ini sebenarnya tips ya Untuk bapak-bapak ini Bukan untuk nyari istri lagi Tapi Nyari nanti menantu Nyari Pastikan kepada anak-anak kita ketika kita belajar pada surat mariam ke-32 Sampaikan pak kepada anaknya itu Nak nanti kalau nyari istri Kamu nyari Bapak juga nyari Untuk kamu Bukan untuk bapak Kan harus diperjelas pak Sekarang itu banyak wanita yang sensitif pak Maka Maka sampaikan kepada anak kita Pastikannya nanti kalau kamu nyari istri nak Pastikan dia adalah orang yang baik kepada ibunya Karena kalau orang pak sudah baik sama ibunya Pasti lembut pak Bapak tanya sama rata-rata orang kok lembut Yang tidak dibuat-buat lembutnya Tapi betul-betul natural lembutnya Baik dalam kondisi baik Depan orang atau tidak memang lembut Sabar orangnya Itu pasti ada kaitannya rap Bahwasannya dia paling baik sama ibunya Paling lembut sama ibunya Karena Allah sudah menjamin Allah sudah menggaransi Orang yang baik sama ibunya Tidak pernah dijadikan oleh Allah Kasar Dan tidak pernah dijadikan oleh Allah Celaka Hanya kalau nanti nyari istri yang tak anak kita Suami yang tak anak kita Tanya sama dia Ibunya gimana sama dia Jadi kalau kita mencarikan pasangan Untuk anak kita Jika hanya diperhatikan solatnya Iya solatnya penting juga dilihat Kemana dia ketika berkemandangnya Dan itu juga kita lihat Tapi yang kita lihat yang berikutnya itu Tanya sama ibunya yang paling jujur Ibu anak ibu yang paling baik itu yang mana Ini loh yang nomor pertama yang sedang dekat Anaknya ibu Nah kalau sudah kayak gitu Ini lembut nih Ini lembut Dan insya Allah Tidak akan celaka hidupnya Kenapa? Jaminan dari Allah Kalau orang sudah berbuat baik Kepada ibunya Makanya inilah yang menjadikan Kalau kita merasa diri kita Gedang-gedang kasar Coba deh Kita dekatkan kembali Dengan ibu kita Kalau masih hidup Kalau kita sering bertanya Tanya kenapa ya saya ini Kok orangnya kasar gitu Gampang mengumpat Temperamennya tinggi Tidak ada orang yang Temperamen tinggi Gampang ngumpat Gampang menghujudnya Selalu punya masalah itu Dengan ibunya Terus kalau gini Tidak ada yang beres itu Dengan ibunya Pasti ada yang tidak beres dengan ibunya Karena itu sudah jaminan Allah Yang tadi saya sebutkan Surat Mayam 32 Kalau ada kita mendapati Orang yang sudah baik Sama ibunya Maka dikatakan oleh Allah Tidak ada yang 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 dikatakan oleh Allah Susah dikendalikan Maka jawabannya ada surat Maryam kembali Ayat yang ke-59 Allah kemudian berfirman Dan setelahnya ada satu generasi Yang mereka itu meremehkan sholat Setelah meremehkan sholat Mereka Mereka mengikuti shahwat mereka Orang kalau Pengen memperbaiki kualitas hidup Dimulai dengan memperbaiki kualitas Sholat Makanya sampai kemudian kita menjumpai Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khatab Ida bui'ati sholat Fakanat lima siwa Orang kalau sudah meremehkan sholat Maka lainnya Pasti dia meremehkan Makanya apapun dosa yang dilakukan Manusia itu jangan ditinggalkan Sholat Saya berzina Sholat Saya kemudian minum kamar Tetap sholat Saya kemudian Menampar atau bunuh orang Sholat Kenapa? Sholat itu yang nanti akan memberikan Hidayah kepadanya Makanya kalau sudah orang itu Sudah meremehkan sholat Pak syahwatnya itu muncul besar Di dalam perbuatan zina terjadi Kecuali orang dari orang yang meremehkan sholat Itu kata para ulama Karena orang kalau sudah disiplin Melaksanakan sholat Dia akan menjaga dirinya Dari zina Tapi kalau orang sudah meremehkan sholat Yang paling dekat Perbuatan dosa dari orang yang meremehkan sholat apa? Zina Syahwatnya gak bisa dikontrol Susah Dan akhirnya banyak melakukan dosa Dengan lawan jenisnya Disebabkan dimulainya dia itu Allah us-sholat Makanya Allah mengatakan Allah us-sholatah Waktabak us-shahwat Sudah meremehkan sholat Lalu mereka menuruti syahwat Digandingkan itu dengan kata pemisah Wow Allah us-sholatah Waktabak us-shahwat Sudah meremehkan sholat Langsung ikutin sahwatnya terus Nah yang maaf ya Kalau ada orang yang sudah sampai candu Dengan pemandangan yang haram pak Salah satunya Karena saat itu sholat kita lagi lunggan Dan lagi laleng Orang gak sampai melihatin Video-video yang haram gitu Salah satunya Itu pasti saat itu Sedang diaremehkan sholatnya Sampai akhirnya terjebak kepada hal semacam itu Dan itulah yang terjadi Ketika Allah menyampaikan dalam sholat mayam 59 Empat perkara itulah Yang sering kita jumpai Kalau kita sering bertanya-tanya Merenung diri kita Jadi disitulah kita paham Kenapa ya kita ini gak pernah mampu istiqamah lama Dalam ibadah Jawa banyak makanan Kenapa hidup kita banyak berlangsakan Ya karena berlangsakan hidup kita Dengan orang tua kita Kenapa ya kita ini kasar Ya karena kita gak baik Urusan kita dengan ibu kita Dan kenapa kita ini sering Susah mengontrol syahwat kita Itu disebabkan Karena meremehkan sholatnya Empat perkara itulah yang sering kita jumpai Kalau kita lagi dalam Ngobrol-ngobrol Kita kan jumpai empat perkara ini Mungkin di diri kita Atau mungkin orang yang kita kenal Pak Ada orang baik Di kantor Istrinya gak ngerti Kalau kemudian suaminya berzina Pasti juga karena Pasti Bapak lihat dia itu meremehkan sholatnya Kadang-kadang kita temuin ada orang kasar Kalau ngomong tapi gak pernah merasa dirinya kasar Ini pasti ada hubungan dia dengan ibunya Kalau kita kemudian mendapati ada orang Kok rajin sebentar Tapi setelah itu gak pernah rajin gitu Selanjut sekali setelah itu libur dua tahun Nah itu pasti ada masalah dalam makanannya Tidak ada pertanyaan Kecuali semuanya terjawab dengan Quran Saya menyampaikan ini Teguran untuk diri saya sendiri Berbagi dengan bapak-bapak dan ibu Walaupun kita belum membahas kitabnya Tapi setidaknya Ayat-ayat yang tadi kita baca Menjadikan kita paham Ternyata Quran itu kalau kita tanda burih Jawab seluruh pertanyaan dalam hidup kita Cuma masalahnya Kita ini membaca Tapi jarang menandap burih Sesuai dengan apa yang disampaikan Semoga Allah memberikan kebaikan Allah memberikan keberkahan Dalam setiap kehidupan kita Dan semoga Allah memberikan kepada kita Petunjuk kepada perkara yang Allah cintai Dan Allah ritoi Sudah setengah enam Kalau matahari mau tenggelam itu Banyak setan yang keluar dari tempat peraduannya Jadi sebelum setan keluar dari tempat peraduannya Kita cukupkan kecil Jadi ini yang dapat saya sampaikan Kita buka satu dan dua pertanyaan Apabila ada silakan Kalau tidak ada Jangan diada-adakan Itu namanya BITAN Silakan Silakan mempanggap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kebetulan saya bekerja kantor Angkosat Jadi kadang menurut pekerjaan di kantor tinggi Kadang-kadang rendah Nah pada saat menurut pekerjaan rendah Saya sering mengerjakan hal-hal yang tidak efektif Dan tidak berhubungan dengan kantor Ya istilah orang sekarang Makan gaji buta gitu Apakah gaji buta tersebut Haram atau haram Gimana tadi? Gaji buta gimana Pak sebelumnya? Ketika pekerjaan di kantor itu lagi rendah Jadi lognya rendah Saya sering melakukan hal-hal yang Tidak efektif dan tidak berhubungan dengan kantor Misalnya internet Tapi pekerjaan Bapak selesai Kerjaan saya selesai Dan Bapak dikontrak untuk menyelesaikan pekerjaan Gak ada masalah dengan itu Selama amanahnya tetap ditunaikan Contoh Saya punya itu teman-teman IT Di kantor-kantor besar Ada di kantor Korea dan yang lainnya Itu mereka sistem kerjanya Kalau lagi kerja Kerja sampai malam sampai ngundur sampai tidak pulang Tapi kalau lagi semuanya Semuanya lagi baik Sistemnya tidak down Dia istilah hati Ya kemasukan kantor Cuma duduk Kemudian baca kitab Maka itu tidak gaji buta Pak Gaji buta itu ketika Bapak Misalkan dalam urusan itu Sistemnya lagi down Bapak malah kemudian minum esendol Akhirnya Termasuk gaji buta Tapi kalau Bapak menyelesaikan amanahnya Sudah selesai amanahnya Sudah Selama kemudian Bapak Tidak melakukan sesuatu yang berkhianat kepada perusahaan itu Maka itu bukan gaji buta Terakhir Kalau orang tua kita sudah wafat semua Terus kemudian kita mengalami fase yang saya bisa berbilang Kemudian kita harus cek Nah itu Banyak taubat Punya bibi Sama bibi pengantinya Bibi dari calonnya ibu Bukan bibi mbak ya Nanti jenis ini Nanti jenis ini dikucuk-kucuk Pak kenapa ini Tata usaha menggantikan bisanya ibu Bibi adiknya ibu atau kakaknya ibu Nanti jenis ini Bagi anak-anak keluar dari tempat Baik insyaAllah Semoga Allah memberkahi Subhanakallahumma Terima kasih telah menonton